Hunjung-junjung penuh, atas! Ratusan masa dari berbagai usia dengan menggunakan jas almamater tanpa logo yang tergabung dalam Aliansi Muslim Aceh Cinta Damai melakukan aksi deklarasi di Mundaran Simpang V, Pusat Kota Banda Aceh, Rabu Petang. Dalam aksinya, masa mengusung sejumlah spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap sosok Habib Rizik, bahkan foto Habib Rizik yang tertera dalam seluruh spanduk disilang. Aksi deklarasi damai yang diikuti ratusan masa mengatasnamakan diri dari Aliansi Aceh Cinta Damai dilakukan dengan cara berorasi secara bergantian. Dalam orasinya, mereka menolak dan mengecam terhadap Habib Rizik, Syihab, yang dinilai memprovokasi dan memecah belah umat. Orator aksi dalam orasinya juga mengapresiasi langkah polisi yang telah menangkap dan menahan Habib Rizik untuk dilakukan proses hukum. Aksi ini disebut juga sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pemerintah, polisi, dan TNI dalam penanganan COVID-19. Ratusan masa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Muslim Aceh Cinta Damai bubar dan melarikan diri setelah sejumlah mahasiswa di Banda Aceh datang ke lokasi mengecam tindakan peserta aksi yang membakar poster Habib Rizik. Mahasiswa juga sangat menyesalkan peserta aksi menggunakan jas almamater mahasiswa yang tidak menggunakan logo universitas. Aksi deklarasi damai yang diikuti ratusan peserta termasuk sejumlah anak-anak dan lansia di Mundaran Simpang 5 Pusat Kota Banda Aceh, Rabu Petang, mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Setelah aksi bubar, tak ada koordinator dan peserta aksi yang memberikan keterangan resmi terkait Aksi Aliansi Muslim Aceh Cinta Damai. Tim Liputan, Kompas TV, Banda Aceh